Bagaimana menurut saya? Bagaimana menurut saya? Bagaimana menurut saya? Sek, ini aku masih cerita. Ini enak konjokku kan nyupaduk ke arahku, tapi dia notis. Dia, oleh kabar atau imigrasi ini, bahwasannya dia masih mulai menurut. Nah, terus jangka mulia ini kok, dia dikabari imigrasi ini udah ngetah ini setahun, Mbak. Wah, iya terus sampai. Enggak paham ya, aku menurut saya setahun. Misalnya harus mudah. Wadihku aku masih cocoknya gini. Aku sudah menurut saya, aku malah dikabari kelem. Aku mampungnya rasanya turut aku, oleh kabar kau menurut saya. Ya, iya tau. Sembarang murupnya awal-awal tinggal ngelakonin. Segala sesuatu, apa yang kita inginkan kan, kadang, Enggak kita wis jajok, kita wis karep, tapi enggak sesuai kenyataannya enggak sesuai, ya. Ya sudah, kita harus legowo, kayak gitu loh. Lek Sampeyan, tanggah kepikiran dan kepikiran terus tidak bisa menerima kenyataan hidup, ya Sampeyan akan mempersulit jalan hidupnya Sampeyan. Makanya aku harus ngomong berulang kali, kalau Sampeyan. Berfikirlah yang positif. Bismillahirrahmanirrahim, moga-moga. Prosesku lancar. Nyambut galiku hasil. Majikanku api. Kayak gitu loh. Ya tau. Untuk rejeki sing berkah barokah. Melek Sampeyan, ngurungoknya omongan sing kono. Oke, kita boleh ngurungoknya omongan sing kono, 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 kono. Tapi kan Sampeyan harus bisa ambil sisi positifnya, kayak gitu loh. Terus Sampeyan kalau dapat info dari sana, terus Sampeyan gawe ga iso turu. Terus kepikiran. Mempengaruhi tenang kehidupannya Sampeyan. Pogowo-gowo nyanggone majikannya Sampeyan. Otomatis kan sama aja Sampeyan gak bisa move on untuk yang lebih baik. Kayak gitu loh. Jadi kalau dari cerita temannya Sampeyan, aku gak bisa komentar. Karena kan aku gak ngerti cerita kronologinya. Kayak gitu kan. Iya. Tapi yang aku tahu itu kan kronologi dari Sampeyan. Jadi yang aku ceritakan dari sesi Sampeyan. Kayak gitu kan. Nah, proses Sampeyan itu kan kemarin itu kan nginterminit majikan. Iya kan. Bukannya Sampeyan di-interminit majikan. Bukannya Sampeyan notis, tapi Sampeyan yang nginterminit majikan. Karena wis bener-bener wis gak betah gak kuat. Daripada majikan banyak kasarannya bacot lah. Kayak gitu ya. Makanya lebih baik diputuskan untuk supaya cepat berakhir. Masalahnya Sampeyan nginterminit majikan dengan buang. Sial lah kayak gitu kan dengan ganti rugi satu bulan ke majikan. Kayak gitu kan. Makanya Sampeyan itu harus banyak berdoa. Dan Sampeyan itu harus siap apapun nanti keputusannya. Sampeyan harus siap legowo dengan ikhlas ya. Inilah jalan yang terbaik. Dan mudah-mudahan inilah yang terbaik kayak gitu loh. Jadi aja sampe-sampeyan malah. Soalnya kabar burung itu banyak macem-macemnya dan aku gak ngerti. Beda-beda ya ceritanya maksudnya ini. Keputusan imigrasi seorang ini kan beda-beda ya. Beda-beda. Depend. Tergantung kasusnya. Tergantung kasus masing-masing kayak gitu loh. Tergantung kasus. Yes. Tergantung kasus masing-masing. Dan semua keputusan itu tergantung petugas imigrasi. Kalau kita hanya bisa menjalankan try. Pokoknya try my best lah kayak gitu. Kayak Sampeyan sendiri kan harus berusaha yang terbaik. Gak nyala yaturan. Pia caranya sampeyan bisa nyambut gawi meneh neng Hongkong. Tujuannya kan ikut toh. Kayak gitu. Iya kan. Jadi kalau enek kabar simpang siur itu ya udah dengerin aja. Tapi sampeyan cari info yang akurat aja. Bagaimana sampeyan itu dapat pesan-pesan yang positif yang awak sampeyan. Kayak gitu loh. Jangan malah terpengaruh dengan hal-hal yang isu-isu di luar sana kayak gitu. Banyak arek-arek yang dipulangkan. Banyak arek-arek yang bisa nggak turun kayak gitu kan. Tapi semuanya kan tergantung kasus masing-masing. Iya iya. Tapi si aku mehtekon. Kan aku kan itungannya kan nginter minit majikan. Otomatis DE tetep ngirim surat lah nih ngimigrasi. Itu pun sama imigrasi tetep diterima. Tetep semua akan menjadi pertimbangan dari imigrasi. Wajikan ngirim surat tentang sampeyan yang dibilang sampeyan akan di backlist. Tentang sampeyan yang akan dikasih tidak diizinkan lagi untuk kerja di Hongkong. Sampeyan ibaratnya pekerjaannya sangat buruk. Blah-blah-blah. Itu hak majikan kayak gitu loh. Menilai sampeyan kayak gitu kan. Itu hak majikan menilai sampeyan. Tapi dari segi sampeyan sendiri sampeyan kan berbicara alasan. Ya iya 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 iya. Ya ini dulu aku lagi tangi. Ya ini dulu aku lagi tangi. Oh. Oh. Eh pina. Oh. Yang ini dulu tidak oke. Ya. Yang ini. Pintar kan tau ini sih. Jadi ini masih kong. Iya. Ya kan mungkin ada yang saya ngomong. Ini kan orang waras. Gak. Berarti sampeyan saya itu melok waras ke dunia. Kayak melok gendeng. Iya. Lalu pak aku ngomong lah. Aku bahasa Inggris pinter. Bahasa apa jeninya? Iya. Bahasa Kantonis bisa. Iya. Apa yang diomong buku orang bisa. Iya. Iya buku. Berarti untuk yang buku ini yang mandai. Iya. Aku lo ya ayu, ya pinter, ya bisa dua anak. Bujuku yang ganteng, korea. Iya. Harusnya itu sampeyan bangga loh. Bangganya luar biasa loh. Hehehe. Daripada yang lain-lainnya dibandingkan yang lain-lainnya. Usia juga masih muda. Kak, aku nggak ngerosok. Kok nggak ngerosok aku? Iya. 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 Terus. Jauh sih. 다us. Iya. Ngerosok. Ngerosok kurang, kurang kemungkinan jajam tak rungoknya. Iya... Kurang susah. Iya. Kurang suki sih. Kurang Alles. Kurang. Apa batin yang tersiksa? Kurang ajar. ya tapi ya berarti ini tersiksa ya ada sesuatu di rumah ini sesuatu tapi kan gak keblekan hutang ya enggak sih ya pertimbangannya ini hanyalah mertua mertua di mana-mana suka gitu tapi saya mencinta mati saya mencinta mati saya mencinta mati ya kayak diomong cinta ya cinta mbak aku sih sayang tapi kenapa dia harus apa-apa orang tua dia rela mengeluarkan uang seberapapun demi orang tua ini sedangkan aku aku kekurangan tapi dia gak usah ini aku kayak seakan-akan matanya dia nomor satu itu orang tua wujud aku aku sempat apa ini dikeprok karo gelas dasku karo bujoknya samian karo-karo bujokku meng masalah sepilih terus aku ngadari aku wong jawa timur aku urapnya jogjo aku rambu sopo-sopo disitu aku rasa aneh ngeleng 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 bian ya Allah ya Allah wujud aku sedangkan koyone wong tuwone dia odok sampai disimpul saat itu pun dia rela rahsidotuku omah mending wong tuwane dia rela mobilnya mending wong tuwane dan itu pun aku gak merasakan sama sekali uang mending wong tuwane aku bertahan demi anakku mba tapi eleng-eleng perlakuan bujoku ni aku aku rasa ni kok pingin tinggal-tinggal lo tapi aku mbayang ni awakku dewe wong tuwaku ngoras dadi karo bapakku ni aku koyongono sisan anakku ngerasanya koyo tapi rasanya aku bertahan bujoku se koyongono mending wong tuwane loro rasanya mba makanya aku boleh duit dewe ni setidaknya aku bikin anaknya regani terus aku tanya ke sampean apakah dulu sampean menikah sama bujoku sampean iku hamil duluan iya itu adalah salah satu salah satu faktor penyebabnya mba ya dan mungkin itu adalah salah satu ya mungkin dosa-dosa yang Tuhan itu menghukum sampean saat ini kayak gitu loh iya kan nah sudah sampean gini aja gini aja wis pokoknya sampean gak usah terlalu larut dalam masalah yang udah jadi kenyataan hidup sampean kayak gitu kan jadi sampean harus bener-bener harus bisa menikmati kehidupannya sampean mertua tidak terima sampean istilahnya hamil duluan terus nikah kayak gitu kan intinya kan mertuanya sampean belum siap untuk merestui sampean hadir di salah satu keluarganya bagian dari bujuni sampean kayak gitu kan sampean nikmati aja sampean kan sudah jalani yang penting sampean tata ke depannya kayak gitu anak is anak gak akan pernah tergantikan tapi suami kalau memang gak bisa menghargai dan tidak bisa mengerti tentang hati dan perasaan sampean ya sudah sampean harus berusaha untuk menikmati kehidupan sampean yang sekarang ojo ojo istilahnya sampean saya ini nyambut gae pengen diregani mertua pengen diregani bujo ya sudah lah itu biar nanti nanti kenyataan yang akan menjawab biar mereka akan berubah dengan sendirinya kalau memang tetap mereka tidak mau berubah ya sudah siap-siap untuk move on kayak gitu loh jangan larut jangan larut semua orang beberapa orang merasakan apa yang saya merasakan saat itu ya di saat mungkin sampean jadi mantu nih sampean jadi bujo nih tapi ternyata mereka tidak menghargai sampean itu sangat sakit loh jadi seorang wanita ya tenan mbak ini aku agak yang tua aku gandung seorang tempat yang aku gak wani ngomong yang uang tuaku ini aku pun seorang yang meregani aku sampe aku yang omah tau gak bisa makan belas beras orang semua aku malah ditunggu tapi sampean semangat kok sampean harusnya masih muda tapi sampean juga pasti dapat jauh yang lebih baik yang penting caranya harus bener kalau kemarin kan mungkin caranya kurang pas ya karena sampean hamil duluan kayak gitu kan itu kan cara yang gak pas karena kan kita sesuai agama islam itu kan pasti adalah resiko-resiko resiko-resiko kalau kita hamil duluan sebelum menikah itu kan ada resiko jangankan hamil duluan yang sudah menikah terus merasakan yang sudah menikah terus hamil punya anak kadang ada juga yang merasakan yang seperti itu itu tambah perih loh kayak gitu loh iya kan jadi sampean harus siap ajalah menerima kenyataan hidup biar sampean itu gak jagur laut jagur laut aku bingung loh mbak eman-eman ya aku makanya aku makanya aku kerja ini aku belajar aku tak nikmati aku status berbujuan aku harap telponnya mau aku tapi aku menikmati hidupku harus penting aku seileng anakku aku raliolio aku aku menolak karena apa aku menolak karena apa aku lebih enak tak nikmati urepku aku yang aku nikmati ini aku duit dan ini aku enak regali enak 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 selain sampean punya uang sampean juga harus punya keahlian ya itu yang akan didirik sama weng lelaki-lelaki yang ibaratnya punya pikiran waras kaya gitu terkecuali kalau sampean hanya iya aku 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 iya sampean harus punya keahlian entah itu apa tapi sekarang sampean galeng pokoknya sampean sekarang piacaranya mudah-mudahan sampean dapat majikan yang baik terus statusnya juga kerjaannya juga wis mantep mantep kaya gitu kan baru nanti sampean pelan-pelan menata kehidupannya sampean yang lebih baik lagi yang lebih baik lagi yang kemarin-kemarin buat pelajaran aja kaya gitu jadi kalaupun ada orang yang kepingin masuk neatin sampean wong lanang tapi ya tapi ya sudah hanya sebatas teman tidak lebih terkecuali kalau urusannya sampean wis beres soal sampean kan sekarang statusnya kan punya suami kaya gitu kan terus beres kalau memang tidak bisa untuk diperbaiki hubungannya lagi kaya gitu ya sudah selesaikan daripada nganjel neng uripe sampean kaya gitu kan terus iki bingungku ngini mbak ya iya aku balik ibaratnya aku ibaratnya siswa keputusannya aku balik aku bingung harap balik nanti si anak pakku oke teman-teman ya bagi teman-teman yang lagi galau entah itu galau dengan suami mertua anak atau pacikan ya sudah kita cari orang yang pas untuk kasih support aja mudah-mudahan semua kehidupan jalan masing-masing itu pasti beda-beda dan macam-macam rasanya kita harus kuat kita harus nikmati ya inilah kenyataan hidup pahit pahit enak wis pokoknya kita harus telan bersama wis pokoknya sabar-sabar sayang jangan sampai drop apalagi cuacanya musimnya dingin dibuat nikmati makan tabino makan yang enak makanan yang sehat jangan sepaneng dengan masalah dan kehidupan semangat selalu untuk teman-teman semuanya selalu berkarya semoga selalu mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah untuk teman-teman semuanya terimakasih dan see you the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati